Yang ke-6 Yang ke-7 Juwairiyah Nabi kita Menikahi Juwairiyah Binti Al-Harith Bin Abi Zirar Al-Mustaliqiyah Yang sebelumnya ia merupakan Salah satu tawanan Bani Mustaliq Kemudian Ia datang meminta pertolongan kepada Baginda Nabi SAW Agar dibebaskan Maka Nabi SAW Membebaskannya Kemudian menikahinya Yang kedua Zainab binti Jahsh Radiyallahu anha Kemudian Nabi SAW Menikahi Zainab binti Jahsh Radiyallahu anha dari Bani Asad Bin Khuzaymah Dan ia merupakan putri dari Bibi Rasulullah SAW Yaitu Umaymah Dan padanyalah Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang artinya Maka ketika Zaid telah menceraikan Istrinya Kami nikahkannya Denganmu Karena itulah Ia berbangga atas Istri-istri Nabi SAW Yang lain Dan mengatakan Kalian Dinikahkan oleh Keluarga kalian Sedangkan aku Dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari atas langit Yang ketujuh Dan diantara Kelebihannya Yang tidak dimiliki Oleh wanita lain Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjadi Wali atas Pernikahannya Dengan Rasulullah SAW Dari atas langit Ia wafat pada Awal masa Pemerintahan Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Sebelumnya Ia merupakan Istri dari Zaid bin Harithah Radiyallahu anhu Ia merupakan Anak angkat Rasulullah SAW Ketika Ia telah Diceraikan oleh Zaid Allah Subhanahu wa ta'ala Menikahkan Nabi SAW Dengannya Sebagai contoh Bagi umat Nabi SAW Dalam perkara Bolehnya Menikahi mantan Istri anak angkat Yang kesembilan Ummu Habibah Radiyallahu anhu Kemudian Nabi SAW Menikahi Ummu Habibah Radiyallahu anhu Namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan Sakhar Bin Harb Al-Qurashiyah Al-Umawiyah Nabi SAW Menikahinya Ketika Ummu Habibah Radiyallahu anhu Sedang berhijrah Ke negeri Habashah Raja Najasyi Memberikan Mahar kepadanya Mewakili Rasulullah SAW Sebanyak 400 Dinar Kemudian Dari sana Ia diantar Kepada Nabi SAW Ummu Habibah Wafat pada Masa pemerintahan Saudaranya Muawiyah Radiyallahu anhu Yang kesepuluh Sofiyah Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Nabi SAW Menikahi Sofiyah Binti Huyay Bin Akhtab Radiyallahu anhu Pemimpin Bani Nadir Yang merupakan Keturunan dari Nabi Harun Bin Imran Saudara Nabi Musa Alayhi Salam Maka ia merupakan Putri seorang Nabi dan Istri Nabi Dan ia diantara Wanita yang Paling cantik Di dunia ini Ia merupakan Tawanan Dan menjadi Budak wanita Kemudian Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Membebaskannya Dan beliau Jadikan hal tersebut Sebagai maharnya Maka Perkara itu pun Menjadi sunnah Yang kesebelas Maimunah Radiyallahu anhu Wa ardaha Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menikahi Maimunah Binti Al-Harith Al-Hilaliyyah Radiyallahu Anha Ia merupakan Wanita terakhir Yang dinikahi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menikahinya Di kota Makkah Ketika Telah Tahallul Dari Umrah Al-Qadha Kata penulis Tidak ada Perbedaan Pendapat Di antara Para ulama Bahwa Tadkala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wafat Beliau Meninggalkan Sembilan Orang Istri Dan yang Paling Pertama Menyusul Beliau Setelah Wafatnya Adalah Zainab Binti Jahsh Radiyallahu Anha Pada Tahun 20 Hijriyah Dan yang Paling Terakhir Wafat Adalah Ummu Salam Radiyallahu Anha Pada Tahun 62 Hijriyah Di Masa Pemerintahan Yazid bin Muawiyah Adalah